assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kali ini saya akan sharing tentang cara membaca power meter DBM 380 punya nya mikro kali ini yang dibutuhkan yang pertama yaitu USB to RS485 USB to RS485 ini gunanya untuk menghubungkan power meter ini ke laptop ataupun ke PC jadi di power meter ini sudah support port RS485 dengan protokol mode bus RTU kemudian yang kedua yang dibutuhkan yaitu couple power untuk wiring tegangan dan arus dan sumber tegangan dan sumber arus kali ini saya menggunakan injector arus yaitu saya inject untuk biar munculkan semua parameter di power meter ini jadi kalau kita hanya tegangan aja itu tidak bisa munculkan seperti daya kalau frekuensi muncul kalau mau melihat power factor itu harus ada kombinasi dari arus kemudian yang ketiga kita harus siapkan database nya dari DBM 380 ini yaitu datasheet nya ini sudah download nah kemudian kita cari parameter komunikasi nya kali ini sebenarnya tok portret nya standar nya dia adalah 38400 kemarin sudah saya ubah menjadi 9600 nah di power meter ini itu sudah lengkap ada arus netral nya juga jadi kenapa saya kemarin coba membeli power meter ini karena dia ada monitoring arus netral oke kemudian kita coba membaca arus RST ini ya kita baca arus RST ini kemudian kita jalankan mode bus pull kita disconnect dahulu kemudian kamera saya tunjukkan saya tampilkan arus nya disini oke arus terbaca 158 atau 58 ampere ya 158 ampere kemudian kita baca connect connection connect nah saya usb RST 185 ini detect di COM 9 ya dengan kecepatan pulling nya 0,5 dan response mode nya 3000 atau 3 detik 96 8 and 1 kemudian klik ok kemudian kita cari dia di atas berapa 40 20 oke kita baca 40 20 right or right definition kemudian holding register ya dia datanya di holding register kemudian kita cari 40 20 dengan panjang data sampai dengan 40 27 ini sama dengan 27 ya panjang data quantity itu panjang data yaitu 27 ya quantity kok 27 entar berarti berarti karena RST 1 adres ini 2 klik ok nah disini muncul ya 158 apakah sudah sesuai 158 ya 157 kemudian kita oh ya sebenarnya kalau tampilan pertama itu seperti ini sign ya sign nah kemudian untuk menunjukkan sesuai dengan tampilan ini kita harus merubah tipe datanya ya karena kita disini itu adalah tipe datanya the word the word itu nilai angkanya ribuan ya ya disini 0 sampai dengan 999 9 ka ya jadi dia sekalinya berarti dibagi seribu ya oke kita set up yang display ya display long abcd ya long abcd ini terdiri dari 2 adres ya 2 adres 1 dan 2 oke kemudian tertampil 158 158 158 158 16 dia tampil sini 18 158 17 17 17 17 18 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 19 18 20 20 19 21 23 23 24 24 24 24 25 24 25 25 Terima kasih.